Kami warna raya, menyatakan, menolak, berhubungan, kebihanan ibadah natal, umat kristiani, umat kristiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hamdansyukranillah, amma baad, sahabat manusia plural yang saya hormati dan yang saya banggakan. Tahu kan kemarin viral Bupati Lebak, Banten yang seolah mempersulit umat Nasrani khususnya yang ada di kecamatan Maja untuk merayakan natal. Tidak dikasih izin di kecamatan tersebut, harus ke kecamatan yang lain karena di sana tidak ada gereja katanya. Padahal umat Nasrani yang ada di Maja itu sudah minta izin untuk melaksanakan ibadah di kecamatannya di sana meskipun bukan di gereja. Tapi tidak dikasih izin dengan alasan itu bukan tempatnya. Dan ini ada yang mendukung sekelompok masyarakat yang ada di sana. Kita coba cek sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sallallahu wabarakatuh. Kami wadah maya. Kami wadah maya. Pernyatakan. Pernyatakan. Menolak. Berogian dan ibadah natal. Berogian dan ibadah natal. Umat Kristiani. Umat Kristiani. Di omat ceket. Di omat ceket. dan kami tidak memberikan izin oke jelas ya coba kesan pertama yang anda lihat dari sekelompok orang ini yang berada di masjid ini yang ngomong yang menyepakati ucapan bupati yang menolak umat Nasrani satu kali lagi yang menolak umat Nasrani merayakan Natal di kecamatan Maja itu apa kesan pertamanya ketika anda melihat orang-orang ini apakah kita melihat jiwa toleransi bisa gak kita melihat dari ucapannya dari gestur tubuhnya kita melihat toleransi gak di mereka kalau saya gak sama sekali melihat toleransi di mereka umat Nasrani itu ingin ibadah loh akan ibadah bukan akan demo bukan akan aksi ibadah ibadah bos masa harus bersulit bahwa kemudian bahwa kemudian satu kali lagi disana gak ada gereja dan ada tempat yang lain yang mau dijadikan kemudian dengan alasan ini bukan tempatnya kemudian kalian menolak mari kita kemudian merenung diri bagaimana kalau ini terjadi kepada umat Islam misal misal nih kita akan beribadah kita akan beribadah yang itu bukan di tempat ibadah misal bukan di masjid misal di monas sholat idul adha di lapangan di fasilitas umum kemudian ada orang yang menolak dengan alasan ini bukan tempatnya tempatnya di masjid bukan di lapang bukan di monas enak gak coba kita mau beribadah loh bukan satu kali lagi ingin demo bukan ingin aksi ingin ibadah akan melaksanakan ibadah coba sakit hati gak kita satu kali lagi meskipun bupati itu beralasan bahwa ini adalah hasil kesepakatan dengan FKUB forum komunikasi umat beragama tapi tetap saya kira apa yang menjadi putusan bupati itu mempersulit orang Nasrani yang ada di kecamatan Maja itu yang katanya 2.500 orang kalau gak salah kalau gak salah ya kalau saya salah mohon maaf peralat monggo silahkan 2.500 itu angka yang saya kira cukup banyak termasuk saya kira bupatinya FKUBnya dan segala macamnya masyarakat di sana sama sekali gak menjungjung nilai-nilai toleransi menurut saya ya menurut saya yang menolak apalagi kenapa masih takut kadang-kadang kita harus benar-benar merabak diri loh untuk kita bisa benar-benar baik berbangsa dan bernegara kan mereka punya hak yang sama saya ngomong ini orang Islam tapi saya merasakan batin mereka karena saya yakin kalau itu terjadi di agama saya misal di kecamatan tertentu misalnya ya di kecamatan tertentu kemudian datanglah hari raya idul fitri atau idul adha kemudian di sana gak ada masjid kecamatan itu gak ada masjid kemudian ada pemerintah yang melarang untuk orang muslim beribadah kalau bukan di masjid mau merayakan idul adha atau idul fitri misal bagaimana coba reaksinya saya yakin wah akan menjadi masalah besar tuh padahal sesama anak warga kalau negara itu melihat satu kali lagi dalam pandangan negara negara itu gak boleh memandang ini orang Islam ini orang Nasrani ini orang Hindu ini orang Katolik ini orang Kongucu negara itu harus adil melihat itu perlakuannya kepada semua agama karena posisinya sama posisinya semuanya sama kita beragama orang Islam yang beragama di Indonesia juga harus mengikuti aturan negara orang Nasrani juga sama jadi negara ini posisinya jangan sampai diskriminatif kepada orang lain kepada agama siapapun itu yang ada di Indonesia satu kali lagi kalau itu terjadi kepada umat Islam maka akan menjadi masalah besar itu gak bakalan ngomong aturannya harusnya di mesjid kenapa Anda mau melaksanakan di lapangan gak mungkin ngomong itu ayo dong ayo dong supaya kita itu cerdas dalam beragama dan jangan sampai kita menganggap bahwa orang lain saudara kita yang berbeda agama yang ada di Indonesia itu sebagai ancaman jangan dong kan seolah-olah kalau seperti itu apalagi di statementkan di dalam masjid takdir takdir itu jelas yang hadir itu kristenmophobia kristenmophobia itu namanya kan sekarang itu ada orang yang teriak-teriak di Indonesia ini ada islamophobia gak ada gak ada islamophobia yang ada itu udah jelas nyata itu kristenmophobia ingat kan kemarin terjadi di Iscianjur itu sekelompok orang dari ormas garis itu yang mencopot di label bantuan dari gereja tertentu dan itu menjadi rame dan itu menjadi viral aduh ayo dong kita dewasa lah di dalam beragama kita harus dewasa di dalam bernegara juga kita harus dewasa menjadi pemimpin apalagi ini bupati kan harus benar-benar mempertimbangkan keadilan hak masyarakat keadilan masyarakat karena itu masyarakat disana kan mau ibadah susahnya minta ampun harus kecamatan dari kecamatan ke kecamatan itu cukup jauh jaraknya kesian mereka ingin ibadah bukan ingin aksi bukan ingin demo ibadah mari kita junjung tinggi nilai-nilai toleransi kalau kita tidak bisa menghargai orang lain karena berbeda agama hargailah mereka karena sama-sama malam